Halo Sobat Bola, berikut ini hasil Liga CPN Europa tadi malam di match day keempat, kemudian kelas main terbaru, daftar tim yang sudah lolos ke babak 16 besar, dan jadwal UCL malam ini yang ditayangkan SCTV. Hasil pertandingan match day keempat dari grup E AC Milan kalah 0-2 dari Chelsea, sedangkan Dinamo Zagreb imbang satu sama dengan Salzburg. Setelah hasil pertandingan tersebut, Chelsea naik ke peringkat 1 dengan koleksi 7 poin, sedangkan AC Milan masih tetap ada di peringkat ketiga dengan koleksi 4 poin. Dari grup E ini, semua tim masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar UCL. Untuk pertandingan selanjutnya, grup E Salzburg akan menjamu Chelsea, sedangkan Dinamo Zagreb akan menjamu AC Milan. Hasil pertandingan match day keempat dari grup F, Saktar Donetsk imbang satu sama dengan Real Madrid, sedangkan Celtic kalah 0-2 dari RB Leipzig. Setelah pertandingan tersebut, RB Leipzig naik ke peringkat 2 dengan menggeser Saktar Donetsk. Dan dari grup F, 3 tim yang masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar UCL, yaitu Real Madrid, RB Leipzig, dan Saktar Donetsk. Sedangkan Celtic maksimal akan finish di peringkat ketiga karena kalah head-to-head dari Leipzig. Dan laga selanjutnya, grup F, Leipzig akan menjamu Real Madrid, sedangkan Celtic akan menjamu Saktar Donetsk. Selanjutnya, hasil pertandingan dari grup G, Copenhagen imbang 0-0 dengan Manchester City, sedangkan pertandingan Dortmund lawan Sevilla berakhir dengan skor imbang satu sama. Dengan hasil pertandingan tersebut, Manchester City sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar UCL. Walaupun masih menyisakan dua pertandingan lagi, namun Point City mustahil dikejar oleh Sevilla dan Copenhagen. Sementara itu, tiga tim lainnya masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar UCL. Dan di laga selanjutnya, grup G Dortmund akan menjamu Manchester City, sedangkan Sevilla akan menjamu Copenhagen. Kemudian hasil pertandingan dari grup H, PSG ditahan imbang satu sama oleh Benfica. Sementara itu, Macabi Haifa taklukan Juventus dengan skor 2-0. Setelah laga tersebut, PSG masih ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 8 poin, sedangkan Juventus ada di peringkat ke-3 dengan koleksi 3 poin. Walaupun begitu, keempat tim dari grup H ini masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Dan di laga selanjutnya, grup H, PSG akan menjamu Macabi Haifa, sedangkan Benfica akan menjamu Juventus. Sementara itu, untuk kelasemen grup D sebelum pertandingan di match day ke-4, Sporting ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 6 poin, dibuntuti Tottenham dan Frankfurt dengan masing-masing 4 poin. Di kelasemen grup C, Sementara ini Bayer Munchen ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 9 poin, dibuntuti Inter Milan dan Barcelona di peringkat ke-2 dan 3. Di kelasemen grup B, Sementara ini Klub Rijks ada di peringkat ke-1 dengan koleksi 9 poin, dibuntuti Porto, Leverkusen, dan Atletico Madrid. Dan di kelasemen grup A, Sementara ini Napoli ada di peringkat 1 dengan koleksi 9 poin, dibuntuti Liverpool dengan koleksi 6 poin. Dan sampai hari ini, satu tim yang sudah resmi lolos ke babak 16 besar UCL, yaitu Manchester City. Namun, masih belum bisa dipastikan apakah Manchester City akan lolos sebagai juara atau runner-up dari grup G. Dan untuk jadwal selanjutnya, Liga Champion Eropa jam 11.45 malam ini, pertandingan Napoli lawan Ajax akan ditayangkan ECTV, sedangkan Atletico Madrid lawan Klobrug akan ditayangkan video. Dilanjut lagi, jam 2 dini hari, pertandingan Leverkusen lawan Porto ditayangkan video, Rangers lawan Liverpool ditayangkan video. Kemudian, pertandingan Tottenham lawan Frankfurt ditayangkan video jam 2 dini hari, Sporting lawan Olympique Marseille ditayangkan video jam 2 dini hari, Victoria Blasen lawan Bayern München ditayangkan video jam 2 dini hari, dan Barcelona lawan Inter Milan ditayangkan ECTV jam 2 dini hari. Untuk top skor sementara Liga Champion Eropa setelah pertandingan tadi malam, masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan koleksi 5 gol. Untuk top asis UCL setelah pertandingan tadi malam dipimpin oleh Joao Cancelo dengan koleksi 4 asis. Sedangkan untuk top clean sheet kini ada Manuel Neuer, Mignolet, dan Ederson dengan koleksi 3x clean sheet. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah!